Kalau belajar, jangan ragu-ragu, jangan karena terpaksa, jangan seperti itu, kalau tidak mau ikut cara ini, besok tidak naik surga, itu kan karena takut, jangan seperti itu, tapi belajarlah karena mengerti, karena butuh, butuh, mencari itu kan karena butuh, kalau tidak butuh, tidak mungkin mencari. Ya, ini karena tadi yang dibahas ini ada kaitan juga dengan pemerintah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya ini ada topik yang berhubungan juga dengan kepemerintahan. Seperti kita ketahui itu, dari banyak presiden kita, yang ketika masa akhir jabatannya, kenapa kok banyak dari beliau-beliau itu yang darah istilah jawanya menjadi Satrio Wirang Popo. Mungkin bisa dijelaskan kaitan ini, ya, saya tidak menguasai itu, tapi sedikit, sedikit saya mengerti, sedikit saja. Ya, hitungan Jawa itu, kan dari hari, hari itu ada nabtu isi angka, misalnya, kalau minggu itu nabtunya isinya lima, gitu. Nah, hari tujuh dan lima pasaran kalau dijadikan satu, disilangkan menjadi tiga puluh lima hari. Tiga puluh lima itu yang paling rendah, yang paling sedikit, tujuh hari itu. Yang paling atas, delapan belas. Makanya kalau orang Jawa menjodohkan anak-anak, biasanya kebanyakan yang hari nabtunya tujuh dan delapan belas, tidak bisa, tidak berani itu. Katanya orang Jawa ini yang dikenapkan Geng, Wagi kali Pahing, ya. Dua lima, Bapak. Nah, dua lima, bukan semua dua lima. Oh, dua lima yang ini? Yang ini, tujuh dengan selosoma G. Selosoma G dan satu Pahing. Nah, ini yang tidak berani. Bukan kok semua. Oh, bukan dua lima itu bukan semua hari pasaran? Bukan. Ini, 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 ini harus diketik. Yang paling, paling kecil kan tujuh. Kenting ini, Bapak. Dan paling besar, delapan belas. Nah, kenapa? Ini, saya tak bicara sedikit saja. Kemungkinan kalau salah, ya maafkan. Kalau benar, jangan dipuja. Karena saya hanya mengerti sebagian kecil saja. Ya, pada waktu dulu, tanggal 17 Agustus tahun, seribu sembilan ratus empat puluh lima. Tanggal 17 Agustus, itu harinya jatuh pada hari Jumat Legi. Jumat Legi. Itu, nabtunya sebelas. Belas kasihan. 65, ya. Belas kasihan. Belas kasihan. Menjadi belas kasihan. Nah, kalau keyakinan saya, waktu itu, tanggal 17 Agustus itu, bangsa Indonesia belum merdeka benar. Ini masih gencara perang terakhir. Hidup atau mati. Menang atau kalah. Merebut. Masih merebutan. Perebutan kemenangan. Nah, pada tanggal 17 Agustus itu, akhirnya perang dimenangkan Indonesia. Nah, baru perang. Kan belum beresmi, kan merdeka. Merebut kemenangan. Nah, zaman itu, kalau meneliti, itu, ucapannya, ikrar kemenangan Pak Presiden kita. Proklamasi itu. Proklamasi. Kan dikatakan, harus, apa, pemindahan kekuasaan, yang secepatnya. Dengan tempo secepat-cepatnya. Sepatnya. 17 Agustus ini kita memenangkan perangan. Peperangan. Dan sebetulnya, peresmian kemerdekaan kan, mesti tanggal 18. Kan bukan sekaligus tanggal 17 ini. Ini kan baru merebut. Kekuasaan. Merebut kekuasaan. Hidup atau mati. Menang atau kalah. Akhirnya dimenangkan oleh bangsa kita. Bangsa Indonesia menang. Pada tanggal 17 Agustus. Tahun 1945. Pada hari. Jumat lagi. Ini baru kemenangan. Perebutan lah. Semestinya. Penyerahan. Penyerahan pertama. Peralian kekuasaan yang secepatnya. Ini mungkin tanggal 18. Ini resmi merdeka. Nah, tanggal 18 ini. Kalau hitungan Jawa. Jatuh pada hari Sabtu Pahing. Karena setelah. Jumat lagi. Sabtu Pahing. Jumat lagi itu. Candranya. Satrio Sosero Wiram. Candranya Satrio Sosero Wiram. Tapi kalau Sabtu Pahing. Candranya. Satrio Wibowo. Beda jauh kok. Beda. Kok bisa? Iya. Sedikit saya ingat. Itu yang saya ngerti. Jumat lagi kan 11. Memelas. 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 Tapi ini. Enggak lulas. Angka yang paling tinggi. 18. Nilainya 9. Angka itu yang paling tinggi 9. 18. Sabtu Pahing. Itu Candranya Satrio Wibowo. Nah. Semestinya. Kalau ikrar kemerdekaan. 18 Agustus. Sabtu Pahing. Sabtu Pahing. Harinya. Ceritanya mungkin beda. Beda. Tapi setelah lama ini. Sudah selama ini. Sudah diikrarkan. 17 Agustus. Kemerdekaan Indonesia. Tapi sebetulnya. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Yang resmi merdeka. Tanggal 18. Harinya Sabtu Pahing. Karena 17 ini. Baru memenangkan. Misalnya. Pertandingan baru. Kan baru menang dari pertandingan kita. Merebut kemerdekaan ini. Nah. Tanggal 18. 18. Diresmikan. Diserahkan secepatnya. Secara resmi. Bangsa kita Indonesia. Merdeka. Akhirnya Belanda. Kembali. Itu. Itu. Hanya dari. Mungkin. Ada kaitannya dengan. Kenapa. Akhirnya. Nah. Presiden kita itu. Di akhir masa jabatannya. Kak gitulah. Kemungkinan. Coba dihitung-hitung. Pakai. Ada kaitannya. Bangga. Ini untuk pemirsa. Mungkin. Ini. Bisa dimaklumi. Ini dari versi Jawa. Jadi. Ya. Harap dimaklumi. Kalau mungkin. Punya penafsiran yang berbeda. Ya. Silahkan. Silahkan. Ini. Menurut kacamata. Dari. Masing-masing. Ini yang diutarakan oleh Mbak Rujo. Itulah. Makanya. Ya. Saya tidak. Ngeklaim. Jawa itu harus benar. Enggak. Orang Jawa yang salah. Ya banyak. Betul. Di waktu itu. Kalau orangnya belum tahu. Benar dan salah. Kan belum bisa memilih. Jadi kita. Tidak. Ngeklaim. Harus gini. Enggak. Terserah. Pada yang ngatur negara. Kan sudah ada kepala negara. Ada kepala pemerintahan. Kan gitu ya. Jadi. Kalau menurut. Penelitian saya. Perabaan saya. Dalam hati saya. Tanggal 17 Agustus itu. Baru merebut kemenangan. Baru bisa merebut kemenangan. Belum merdeka. Resmi. Secara. Secara resmi. Ditanda. Tandangan oleh Belanda. Serah terima. Yang tadi. Yang secepatnya. Tanggal 18. Hmm. Itu dari kacamata. Saya. Yang dari yang lain. Silahkan. Tidak. Tidak apa ya. Tidak ngeklaim. Boleh. Boleh. Boleh aja. Monggo. Oke. Terima kasih. Penjelasannya. Sangat gamblang ini. Baru Jok. Ini saya lanjutkan lagi. Ini urusannya. Kembali ke. Topik. Spiritual juga ini. Masih lingkungan. Spiritual. Ketika para pelaku spiritual itu. Belajar. Dengan sungguh-sungguh. Dengan kemauan. Semangat yang keras. Mereka itu menganggap. Untuk sebagai persiapan. Ketika. Menjelang kematian. Agar mengalami yang namanya. Mati. Dengan indah. Sekarang kan orang yang dicari. Itu kebanyakan. Urus yang enak. Tapi. Lupa. Tidak cari. Cara mati yang enak. Mungkin. Dengan bisa mengedar. Niki bobo. Iya. Mati. Iya. Roto-roto. Malung soal ini. Pengen urus. Enak. Kepenak. Sintan-sintan. Kepengen enak. Lan kepenak. Nanging. Kita. Kedah. Iling. Lan. Was. Podo. Manung soal. Kudu. Iling. Lan. Podo. Lah. Yang kita tuju. Kira-kira. Kembali ke pangkuan Tuhan. Yang. Benar. Jangan sampai kesasar. Kemana-mana. Tapi kalau kita sudah percaya. Bahwa semua ini kehendak Tuhan. Tapi Tuhan ya gitu. Enggak akan. Memberikan. Kebahagiaan kepada manusia. Tanpa. Manusianya. Berusaha. Untuk mencari. Dan merubah dirinya. Mencari. Kebahagiaan. Mencari. Terus. Pada saat ini banyak orang-orang yang belajar di dalam ajaran spiritual. Ini kan. Kalau saya katakan kan baru berapa tahun masih. Jadi orang belum memahami betul tentang spiritual. Banyak yang ikut-ikutan. Yang karena belajarnya karena. Berbagai macam alasan. Berbagai macam alasan. Karena ekonomi. Karena kesehatan. Yang utama itu pasti karena ekonomi. Jelas. Ekonomi. Kesehatan. Benar. Benar. Itu benar. Makanya. Belajarlah jadi orang yang sabar. Ikhlas. Belajar jadi orang yang sabar. Sabar itu membuahkan kebijaksanaan. Mereka yang belajar itu. Spiritual ini. Macam-macam. Mereka yang pedutan. Jadi. Bukan. Bukan. Betul. Di sini. Orang belajar di sini. Banyak orang yang mengeluh. Belajarnya asal dari. Seandainya tidak mengeluh. Enggak mungkin belajar. Ada yang gitu. Ada yang. Memang. Benar-benar ingin belajar. Dari sananya. Sudah ingin belajar. Ini beda. Di dalam perjalanannya sudah beda. Dan di dalam penghayatannya masing-masing. Sudah beda. Pelajari dulu. Camkan dulu. Kalau yang belajar di sini. Apa yang saya ikut. Katakan. Apa yang saya berikan. Jalani dulu itu. Kan. Tahap pertama kan. Minimal 100 hari. Normal. 4 bulan. Dan maksimal. Tidak terbatas. Betul. Nanti. Kalau memang itu. Dijalani benar-benar. Pasti ada. Perbedaannya. Entah apa. Entah apa. Misalnya. Rumah tangganya. Kok esrek terus. Paling enggak ya. Sekarang kok malih tentram ya. Antara suami istri anak. Kan bisa saling menerima. Misalnya. Itu kadang-kadang enggak dipikir. Kadang. Oh iya. Selama ini. Ibu arek-arek nuntut terus. Akhirnya saja. Sekarang aku belajar ini. Ya enggak nuntutan. Misalnya gitu. Kan bisa saling menerima. Ini. Ini kan sudah. Mengawali. Untuk penataan. Yang diarah kebenaran. Betul. Kita enggak bisa sepontan. Itu. Mali ya. Sedikit demi dikit. Seperti. Manusia lahir. Enggak bisa. Lahir terus berjalan. Enggak bisa. Nah makanya ini. Urusan tentang ketuhanan. Murni ya. Jalan ketuhanan. Nanti kita sudah. Benar-benar percaya. Kepada Tuhan. Berapa persen. Sudah 100 persen percaya. Dan tata cara itu. Dijalani. Saya enggak percaya. Kalau enggak. Menemukan sesuatu. Pasti. Menemukan sesuatu. Demi. Kemajuan. Perbaikan. Makanya kalau belajar. Jangan ragu-ragu. Jangan karena terpaksa. Jangan seperti itu. Kalau enggak mau. Ikut cara ini. Besok enggak naik surga. Nah itu kan karena. Takut. Hah. Jangan seperti itu. Berarti. Belajarlah. Karena mengerti. Karena butuh. Butuh. Karena butuh. Karena butuh. Mencari itu kan karena butuh. Kalau enggak butuh. Enggak mungkin mencari. Enggak mungkin mencari. Jadi. Yang saya imbu. Mari kita belajar yang sungguh-sungguh. Orang perlu sergeb-sergeb. Berjalan. Santai aja. Berjalan dengan sendirinya. Sudah. Minimal dua kali. Kalau mau meditasi. Sehari semalam. Minimal dua kali. Pagi bangun tidur. Malam mau tidur. Pakai kunci. Apa yang. Sudah diterima. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.